Ferdinand Paleka, sebenarnya kita gak perlu membahas dari sisi hukum atau sisi agama atau sisi apapun Sebenarnya cukup satu sisi kita melihat dari sisi kemanusiaan saja Dia sudah tidak bisa dianggap sebagai manusia yang bermanusia gitu Halo para penonton dan selamat datang di OSAM Obrolan santai ala Mas Dika Oke guys, di samping saya ada yang bernama siapa? Perkenalkan nama saya Diva Fadila Ramadan, bisa dipanggil Diva Diva Fadila, jadi ini lurusan pesantren Darusuna, benar? Benar pak Oke bisa diceritakan Jadi pesantren Darusuna itu tepatnya lokasinya ada di belakang fakultas kedokteran Queen Ciputat, Queen Jakarta Sedikit cerita tentang pesantren Darusuna Pesantren Darusuna adalah pesantren yang khusus mendalami ilmu hadis Yang mana kiainya itu adalah kiai Ali Mustafa Yaakub yang sempat menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal Jakarta Kalau di Darusuna itu yang difokusin hadis, pelajaran hadis Jadi kita membelajar tentang asbab bulurut, mempelajari ilmu hadis, hadisnya sendiri Dan semua yang berkata tentang hadis dibahas di pesantren Darusuna yang lebih diprioritaskan Ini bro, jadi diri lu sendiri nih, lulus dari Darusuna ini, mau lanjutin kemana? Kalau pribadi, karena mungkin sudah 6 tahun ya berikut cimpung di dunia yang Bolak-balik pelajaran, kita kuning, bolak-balik pelajaran, nanggu sorob dan lain-lainnya Kayaknya untuk gue pribadi ini lebih tertarik sekarang untuk yang lebih pelajaran yang umum Kalau kepingin sekarang itu lagi mencoba untuk masuk hukum UI atau enggak UI Doain aja semuanya Doain ya guys, dia mau masuk hukum UI Amin, amin, semoga masuk Semoga dia masuk ke hukum UI, semoga tidak terjemus dalam politik Sayang-sayang lulusan Sandri, seorang Sandri masuk hukum terus terjemus ke politik Nah, lu kan mau masuk hukum nih Pasti tahu dong yang masalah hukum Ferdian Valeca Gimana tuh? Yang katanya luten prank sampah Oh iya Tahu, itu menurut lu gimana itu? Sebenarnya kalau membahas tentang youtuber yang kemarin yang sempat lagi tirat itu Ferdian Valeca, sebenarnya kita enggak perlu membahas dari sisi hukum atau sisi agama atau sisi apapun Sebenarnya cukup satu sisi kita melihat dari sisi kemanusiaan saja Dia sudah tidak bisa dianggap sebagai manusia yang bermanusia gitu loh Karena dia memperlakukan manusia lainnya atau mahluk sosial yang lainnya seperti itu Di saat kondisi seperti ini yang kita semua wajib di rumah aja Dia malah memberikan harapan yang palsu seperti itu teman-teman Yang orang-orang yang ekonominya kurang atau sangat membutuhkan sekali tentang bantuan itu Ketika diberikan, pasti buka malah sampah Jadi dia sukanya PHP gitu Iya, baru disitulah Hukum bisa masuk ke dalam kasus tersebut Atau enggak norma-norma yang lain bisa masuk ke dalam kasus tersebut Tapi kalau secara umum, hanya dengan sisi kemanusiaan itu sudah bisa menghukumi Kasus dari Ferdian Valeca tersebut Menurut lu, Ferdian Valeca ini dia terjerat pidana apa? Kalau yang dibaca atau yang sudah banyak disebarluaskan di media-media Ferdian ini terkena dua pasal Yang pertama itu ITE kalau enggak salah pasal 27 tahun 2007-2004 gitu Itu antara dua, hukuman 7 tahun penjara atau denda 500 juta Yang kedua itu pencemaran nama baik Terkena pasal pencemaran nama baik Sebenarnya gini, sistem prank itu sebenarnya seperti ini Ketika, misalnya nih, lu kan content creator nih kan buat di Youtube Misalnya lu buat content prank Itu tidak menjadi masalah ketika lu melakukan prank itu adalah settingan Karena prank ini ditujukan untuk hiburan semata sebenarnya Misalnya lu ngeprankin gue nih Apa ya misalkan, lu pura-pura bilang kalau Lu ada temen lu di depan rumah lu Padahal pas gue cek enggak ada itu enggak jadi masalah Karena sebenarnya prank itu sebuah settingan Dan sebenarnya kalau setelah prank dilakukan Lu tadi kayak yang ngeprank gue tuh Ada temen gue di depan rumah Terus gue dateng enggak ada Terus gue merasa Aduh, parah banget nih Dika, bohongin gue segala macem Tugas lu setelah itu cuma satu Lu minta maaf ke gue Disitu clear sebenarnya masalah Karena semua orang kan sekarang gini Melakukan hal-hal yang Buat viral Step selanjutnya klarifikasi Setelah itu minta maaf Setelah itu ngulangin Yang ngulangin ini bisa beda Bisa dia ataupun content creator yang lainnya Makanya kan ini sempet Kemarin juga sempet viral tuh yang masalah Bang WS Bang Arab juga tuh Yang masalah sama Nama siapa? Di panzul yang ngambil hand sanitizer Yang menyebutin masalah Cina segala macem Yang rasis ya Yang rasis Tiba-tiba kan Oke, disini berhenti Tapi diulang ke Verdi ya Makanya mungkin ini sebagai satu contoh Kita ngangkupi Verdi dan Palik ini Semoga tidak ada lagi Kondensator yang membuat prank Yang menyakiti hati masyarakat Ini sambil lu ngopi aja kita Oke siap Udah minum, udah Enggak, kenapa kayak Pada mereka itu Udah setiap itu diulang lagi Diulang lagi Oh, karena Pasal apa Undang-undangnya tersebut Masih Undang-undang yang lama Jadi sekarang kalian Abis diperbaharui nih Abis diperbaharui Jadi terkena pasal character tadi tuh Yang semua konten diawasin Atau negara Semua muanya lah pokoknya Pokoknya nih bagi kalian nih Kalau misalnya membuat Salah satu kesalahan Di media sosial Klarifikasi itu dengan cara yang baik Jangan seperti Yang paling kayak ini Tapi bohong Betul itu Nah, setelah itu jangan lupa juga Setelah membuat klarifikasi Yang menyesali dari perbuatannya Setelah itu harus ada evaluasi Misalkan, oke Hari ini melakukan kesalahan Besok lebih baik lagi Dibilang juga oleh hadis nabi Orang yang lebih Apa Baik tuh seperti apa Yang hari ini dia melakukan Apa Kebaikan Besoknya diperbaik lagi Kebaikannya Besoknya lagi ditambah terus Bukan hari ini baik Besoknya Tambah buruk gitu Nah, pokoknya nih ya Bagi kalian yang content creator Kan pasti otomatis Dia punya tim Setiap upload Kan harusnya Tim itu kita harus baca komentar Komentarnya itu kan pasti ada ide-ide bagus dari netizen-netizen Karena Apa ya Mereka kan juga Nonton itu kan Pasti mengamati kan Sebelum mereka komen Mereka mengamati mana yang baik Dan mana yang buruk Kalau mereka Apa Rasa baik kan Pasti mereka Bukan ngasih jempol Kalau ada mata-ngat komen Ini bagus Kalau mereka Rasa kan otomatis Dengan sendirinya Kayak kita Apa Misalnya Nggak enak di mata Pasti kita ngomong langsung Nah, itu jangan Jangan dijadikan Kan gue yang capek Gue yang buat konten Gue yang Apa Nyari ide sendiri Jangan Kan itu Membuat itu kan Untuk diserahkan ke masyarakat kan Jadi ya Kalau ada Masukan dari masyarakat Coba diterima Oke ini Nih bro Kan di Indonesia sendiri nih Orang Buat konten Terus ada haters Dia tuh belum bisa Membedain mana kritik Dan mana hujatan Menurut lu sendiri Apa perbedaannya Kritik sama hujatan ini Oke Ada haters ya tadi ya Sebenernya ini Gue tertarik Ada satu quotes Satu youtuber Tapi gue lupa siapa ini Ada gini Lovers Haters will be love Haters will be hate Yang suka sama lu Bakal tetep suka Tanpa mandang apapun Yang ngebenci lu Juga bakal ngebenci lu Tanpa mandang apapun Terus bedanya Kritik sama hujatan Dan segala macem Semua juga Udah tau pasti Kalau kritik itu kan Kritik itu adalah Saran Yang ngebangun Dia bukan hanya Dia tau nih celahnya nih Kalau lu terjadi disini Jadi disini Habis itu dikasih saran kan Kalau lu kayak gini Kalau lu kayak gini Pasti bakal kayak gini Maka lebih baik seperti ini Kalau hujatan dia Lebih kayak ini doang Lebih kayak Kalau yang gak terima Seperti itu Dan jatuhnya lebih ke penghinaan Cuman Ada juga beberapa Beberapa orang yang Bisa ngambil pelajaran Dari hujatan tersebut Banyak loh yang bisa Ngambil pelajaran Dari Kayak dikata-katain Oh mungkin gua Gua dikata-katain tuh Gara-gara gua Ngata-ngatain orang duluan Oke Berarti gua abis ini Kagak ngata-ngatain Tapi Lebih banyak Orang yang gak terima dihujat Itu Pandangan lu nih Gimana Kita bisa Masuk PTN Pegang tinggi Yang kita impian Kita sendiri Untuk masuk PTN Yang kita impikan Padahal kita Angkatan Corona Kan banyak tuh Kayak Setahun ditutup Nah orang jadi kayak Ngedrop Aduh setahun ditutup Gimana pendaftarannya Masa iya Mungkin udah setahun Padahal dia ada minat Untuk belajaran tinggi Kan kasihan Orang kayak gitu Nah Bisa kan Semangatin buat Angkatan 2020 Mungkin ada nih Satu video yang Abis ini Diampilin Nih Ini kan SBMPTN Pasti diundur Gue mau kasih tau aja Dulu waktu jaman gue Tahun 2017 Ketika jarak Antara SBMPTN Dan UN Cuma satu bulan Nilai-nilai orang Tuh besar-besar banget Gimana sekarang Jaraknya Tiga bulan Orang-orang tuh Pasti pada lebih Nyiapin Untuk SBMPTN Dan secara gak langsung Saingan lu pada Pada makin susah Jadi buat lu pada Yang belum mulai belajar Sayang banget Lu ketinggalin Sama yang lain Gak usah tunggu-tungguan lah Gak usah tunggu mepet Atau tunggu nanti Ketika lu Udah mood Atau apapun Gak usah Mulai dari sekarang Oke Semangat Kalau teman-teman tadi Udah melihat Tidak tadi Teman-teman justru Bakal bisa ngambil pelajaran Gak perlu Ada Corona Gak perlu Ada musibah Apapun Gak perlu Ada Kejadian yang luar biasa Yang menimpa negeri Atau menimpa diri kita Untuk Alasan kita Menjadikan Masuk pada yang susah Jangan menjadikan Keterbatasan Menjadi sebuah alasan Agar kita tidak melakukan hal tersebut Yang Gak ada Corona nih Dari video yang tadi kita Tampilkan Disitu kan Bilangnya apa Gak perlu Ada nama ini Dulu-dulu Jarak Antara Ujian UMPTKIN SBMPTN itu hanya sebulan Dan saingannya semua banyak Itunya satu bulan loh Satu bulan banyak Gimana kita sekarang Udah dua bulan lebih Kuncinya cuma satu Teman-teman Kita semua dari rumah Kita tetap berjuang Tetap berusaha Tetap belajar Tetap kita Usahakan apa yang kita mau Untuk masuk PTN Misalkan ada yang mau masuk STAN Ya coba dipelajari terus Gimana caranya Apa yang dipelajari disitu Jangan mentang-mentang STAN Ditutup Kita gak Gak belajar Kesuksesan bukan ditutupkan Dari sekarang Maksudnya Abis lulus SMA Langsung kuliah Langsung sukses Enggak Bisa aja kalau emang kita Bukan rezekinya di STAN Atau di PTN yang lainnya Udah disiapkan gitu loh Di tempat yang lainnya Ini lebih baik Daripada kamu di STAN Misalkan gue nih Gue pengen di UI Hukum Kalau gue gak terima Kita ambil buruknya Gue gak terima Mungkin gue dikasih jalan yang lain Masuk ke yang lain Ekonomi misalkan Mungkin kalau gue masuk Pokoknya masuk ke hukum Nanti gue masuk ke politik Segala macem Ketiribat korupsi Lebih mencuarin nama keluarga Nama negara Nama pesantri Nama santri Itu kan lebih bahaya Lebih bahaya Lebih bahaya Makanya mungkin Ya pokoknya Satu Kita gak tau Apa yang bakal kita capai Di depan Tapi kita bisa Memperjuangkan Kalau temen-temen Masuk PTN Yang temen-temen Impikan dari dulu Memasuk STAN Memasuk UI Memasuk UGM Dan lain-lainnya Ya Satu Gak ada yang lain Belajar Nah sedikit perbedaan juga Dik Dari kampus-kampus Yang sekarang jadi Terfavorit Sama perbedaan kampus-terfavorit Sekarang ambas Kampus terfavorit yang dulu Dulu itu Mahasiswa Yang membuat Kampusnya menjadi Kampus terfavorit Dulu tuh Dulu seperti itu Sekarang Kampus yang membuat Mahasiswanya jadi Punya nama Beda jelas kan Soalnya kan sekarang Memang Kampus-kampus Bikin jadi gengsi gitu Kayak misalnya Orang Memasuk UI Karena pengen Jas kuningnya Jas kuningnya Sebenarnya tuh Kita harus nyari ilmunya Bukannya jas kuning Apa jas biru Jas kuning Gimana caranya Kekalangan teman-teman Masuk swasta Atau masuk kampus Yang di daerahnya Dianggap jelek Atau kurang Disitu PR teman-teman Dan tanggung jawab teman-teman Untuk Gimana caranya Gue sama 4 tahun kuliah Gue bisa Bawa nama Kampus-kampus Jadi kampus yang terbaik Itu Itu yang harus diperhatiin Untuk mahasiswa-mahasiswa Seluruh Indonesia Oke Kemarin nih Sempet gue bikin Buat Follower-follower mu Pada mau nanya tentang PTN Pada mau nanya tentang PTN Pada mau nanya tentang PTN